Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatihah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'd Allahumma'allimna ma yaunfawna wa unfa'na bima'allamdana Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Terus menambahkan hidayah kepada kita semuanya Agar kita semakin bisa mengamalkan ilmu syariat ini Semakin bisa memahaminya dengan lebih baik daripada sebelumnya Allahumma'amin Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan pertemuan kita pada siang hari ini Sebagai sebuah amal salih Yang dengan itu menambah berat timbangan Kebaikan kita kelak di hari akhir Allahumma'amin Dan sesungguhnya Setiap amal salih apapun Termasuk amal salih yang agung yang sedang kita lakukan ini Yaitu Menuntut ilmu Yang Ilmu itu Merupakan Ilmu tentang wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Sangatlah Membutuhkan Terus monitor Akan niat kita Keikhlasan itu Tidak hanya dipersiapkan saat sebelum melakukan amal salih Tetapi Sesungguhnya Saat melaksanakan amal salih pun Seseorang tertuntut untuk terus memonitor hatinya Karena bisa jadi di awal seseorang itu ikhlas Namun di tengah niatnya berubah Maka Kami ingatkan untuk diri kami sendiri maupun Bapak-bapak, ibu-ibu Rahimani wa rahimakumullah Agar kita dapatkan keberkahan ilmu Maka kita mari sama-sama terus Sepanjang Perjalanan kita menuntut ilmu di siang hari ini Jadi pagi sampai sore nantinya insyaallah Terus memonitor hati kita Mengawasi Jangan sampai keluar dari jalan kebenaran Agar keberkahan ilmu Kita dapatkan Di antara bentuk keberkahan ilmu Adalah Semakin menyebabkan pemiliknya Taat kepada Allah ta'ala Semakin mudah melakukan Amal salih Semakin merasa dirinya banyak kekurangan Dan semakin berusaha untuk Menutupi kekurangan-kekurangan tersebut Semakin Rindu Untuk menghadiri majlis ilmu berikutnya Mengetahui tentang ajaran agama Islam Yang hak ini Baik Bapak-bapak, ibu-ibu Rahimani wa rahimakumullah Ada waktu sekitar satu jam kurang Sedikit Untuk menyampaikan satu bab Yang sungguhnya bab ini luas Yaitu bab tentang Mumayizatu Manhaji salaf Fidda'wah Bapak tentang Keistimewaan Manhaji salaf Fidda'wah Keistimewaan Cara beragama As-salafu salih Itu maksud Manhaji disini Di dalam Masalah Berda'wah Bagi yang sudah menemukan Halaman berapa Sepertinya sebagian Jamaah belum menemukan halamannya Enggak Sebagian sudah menemukan 166 katanya Bagi yang belum menemukan halamannya Halaman 166 Jadi bab paling belakang Bab penghabisan Tentang Keistimewaan Manhaji salaf Dalam berda'wah Baik Jadi Mumayizat Itu adalah Keistimewaan Keistimewaan Seseorang terkadang Tidak terdorong dengan kuat Melakukan Suatu amal soleh Suatu kebaikan Tidak terdorong dengan kuat Untuk meraih Suatu Manfaat Suatu masalahat Kalau tidak Diiming-imingi Dengan Disebutkan Keistimewaannya Termasuk dalam hal ini Amal soleh Berda'wah Ilallah Seseorang mungkin Kalau Tidak diimingi Dengan Disebutkan Keistimewaan Keistimewaan Manaj as-salaf Dalam berda'wah Mungkin akan memakai Cara da'wah Sendiri Metode Da'wah Sendiri Yang Bertentangan Dengan Cara Berda'wahnya Ass-salaf Oleh karena itu Pentingnya disini Dibuat bab Tersendiri Tentang Keistimewaan Tersebut Mumayizat Keistimewaan Manaj Manaj Maksudnya Metode Ataupun Cara Beragama Dalam hal ini Cara Beragama Islam Khususnya Dalam bidang Berda'wah Karena ajaran Agama Islam Itu luas Ada ajaran Tentang berda'wah Ada ajaran Tentang sholat Ada ajaran Yang paling tingginya Tentang bertawahid Nah ini ajaran Tentang da'wah Bagaimana Cara Beragamanya Ass-salaf Ass-salaf Di dalam Mengamalkan Amalan Sholeh Yang agung Yang disebut Dengan Da'wah Ilallah Namanya Cara Beragama Ataupun Manaj Itu Tergabung Dua hal Pokok Yang pertama Al-fahmu Pemahaman Kalau Pengamalan Dari Pemahaman Yang benar Tadi Amal Jika Seseorang Ketika Praktek Berda'wah Ternyata Bertentangan Dengan Praktek Da'wah Ass-salaf Ass-salaf Maka Berarti Manajnya Berbeda Ditinjau Dari sisi Praktek Da'wahnya Terkadang Seorang Pemahamannya Benar Namun Karena Hawa Nafsu Mengikuti Kelompok Organisasinya Mengikuti Pemimpinnya Dalam Gerakan Da'wah Yang Atas Namakan Da'wah Maksudnya Seseorang Menyimpang Dari jalan Ass-salaf Ass-salaf Maka Namanya Ini Manajnya Berbeda Dengan Manaj Ass-salaf Ass-salaf Kemudian Berikutnya Kata Yang Ketiga Mumayizatu Manhaji Salaf Ass-salaf Sudah Dijelaskan Panjang Lebar Di awal Pertemuan Tadi Kalau Menurut Apa Namanya Urutan Babnya Seharusnya Demikian Maka Kata Ass-salaf Tentu Maksudnya Di sini Adalah Ass-salaf Ass-salaf Bukan Sembarang Ass-salaf Karena Ass-salaf Saja Maknanya Adalah Orang-orang Yang Lebih Dahulu Hidup Daripada Kita Namun Dimaksud Di sini Yang dimaksud Di sini Adalah Ass-salaf Yang Salaf Dari mana Kita ketahui Dari Alif Lam Yang ada Dalam Kata Ass-salaf Itu Menandakan Alif Lam Yang sudah Diketahui Maknanya Sudah Ma'ruf Yaitu Maksudnya Adalah Ass-salaf Fidda'wah Tentang Berda'wah Manhaj Tentang Berda'wah Mengapa Kita Perlu Perlajar Keistimewaan Tentang Manhaj Ass-salaf Dalam Berda'wah Jawabannya Tadi Agar Kita Benar-benar Semakin Mencintai Manhaj Ass-salaf Metode Beragamanya Ass-salaf Dalam Segala Hal Termasuk Dalam Urusan Berda'wah Karena Da'wah Tanpa Diragukan Lagi Adalah Ibadah Ibadah Adalah Salah Satu Dari Ajaran Agama Islam Ibadah Dengan Berda'wah Maksudnya Oleh Karena Itu Seseorang Kalau Mengetahui Keistimewaan Ini Terdorong Kuat InsyaAllah Untuk Semakin Mencintai Manhaj Ass-salaf Dalam Laksana Memahami Agama Islam Ini Dan Mengamalkannya Disamping Seseorang Akan Mendapatkan Manfaat Berupa Keberkahan Dalam Berda'wah Karena Caranya Benar Ditambah Lagi Dengan Niatnya Benar Sebelumnya Maka Keberkahan Akan Didapatkan Kebaikan Yang Banyak Dan Tetapnya Kebaikan Tersebut Itu Faedah Kita Mempelajari Bab Ini Secara Umum Sebaliknya Barang Siapa Yang Tidak Mengindahkan Manhaj Ass-salaf Dalam Berda'wah Maka Maka Dia Seorang Dai Semua Kita Hakikatnya Bisa Menjadi Seorang Dai Mengajak Kepada Keluarga Kita Suami Mengajak Istrinya Ibu Mengajak Kepada Anaknya Atau Mengajak Suaminya Sesuatu Yang Belum Dilakukan Dari Kebaikan Seseorang Mengajak Tetangganya Mengajak Temannya Dan Seterusnya Seorang Dai Seorang Yang Berda'wah Yang Mengajak Kepada Kebaikan Melarang Dari Kemungkaran Maka Orang Yang Seperti Ini Jika Tidak Mengindahkan Manhaj Ass-salaf Dia Akan Bisa Jadi Menghabiskan Umurnya Puluhan Tahun Dalam Dunia Yang Diatas Namakan Da'wah Tadi Namun Ternyata Merusaknya Lebih Besar Atau Lebih Banyak Daripada Membangun Masyarakatnya Karena Caranya Salah Ibarat Sebuah Bangunan Membangun Masyarakat itu Kalau bisa Dibadikan Sebuah Bangunan Kalau tidak Tahu Teknik Membangun Bisa Jadi Bukan Semakin Cepat Selesai Dan Bukan Terbangun Bangunan Yang Indah Malah Di Tengah Jalan Amrol Terjatuh Runtuh Dan Seterusnya Nah Ini Pentingnya Kita Mempelajari Bab Ini Dalam Bab Ini Terdapat Tiga Mabahif Tiga Pembahasan Yang pertama Adalah Istimdad Kalau Diterjemahkan Bebas Sumber Man Had As Salaf Dalam Berda'wah Mengajak Manusia Kepada Allah Adalah Syariat Yaitu Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Sahihah Ini Lembut Dalam Berda'wah Dasarnya Adalah Al-Quran Dan As-Sunnah Ketika Mereka Bertahap Dalam Berda'wah Dasarnya Adalah Al-Quran Ataupun As-Sunnah Yang Sahihah Ketika Mereka Menda'ulukan Yang Terpenting Ata'wah Sebelum Yang Lainnya Dasarnya Adalah Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Sahihah Tidaklah Mereka Bergerak Dalam Berda'wah Kecuali Ada Dasarnya Dalam Al-Quran Ataupun As-Sunnah Yang Sahihah Dengan Pemahaman Yang Benar Kemudian Yang Kedua Tahqik Manhaj As-Salaf Lima Salih Din Wad Dunya Terjemahan Bebasnya Bahwa Jika Manhaj As-Salaf Dalam Berda'wah Ini Direalisasikan Diterapkan Maka Buahnya Adalah Diraihnya Kemaslahatan Manfaat Keberuntungan Baik Terkait Dengan Ad-Dini Maupun Terkait Dengan Dunia Wiyah Akan Dapatkan Maslahat Dini Maslahat Terkait Dengan Keimanan Terkait Dengan Agama Agama Seseorang Hamba Muslim Dan Muslimah Maksudnya Juga Demikian Terkait Dengan Maslahat Atau Manfaat Keberuntungan Kesuksesan Yang terkait Dengan Duniawi Duniawi Maka Ini Keistimewaan Pakai Metodenya As-Salaf As-Salaf Dalam Berda'wah Hasilnya Kemaslahatan Ad-Dini Dan Ad-Duniawi Dia seorang Da'irai Yang ketiga Orang Kalau Makai Cara Berda'wahnya Atau Metode Berda'wahnya As-Salaf Soleh Maka Dia Mendapatkan Keistimewaan Zahir Mansur Bahwa Manhaj Tersebut Yang dia pakai Dalam Berda'wah Tersebut Dan dalam Amal Salah Yang lainnya Dalam Memahami Dan Mengajarkan Mengamalkan Ajaran Islam Yang lainnya Selain Ajaran Tentang Berda'wah Manhaj As-Salaf Tersebut Zahir Akan Senantiasa Jaya Mansur Ditolong Oleh Allah Ila Yawmil Qiyamah Sampai Dekat Hari Kiamat Ini Keistimewaan Orang Kalau Mencontoh As-Salaf Soleh Pokoknya Setiap Saya katakan As-Salaf Soleh Langsung Hadirkan Dalam benak Anda Bapak Bapak Ibu Ibu Bahwasannya Sama Dengan Sahabat Tabi'in Dan Tabi'u Tabi'in Agar Kita Semakin Terus Tergiur Untuk Mencontoh Mereka Dalam Pemahaman Terhadap Agama Islam Ini Dan Pengamalannya Karena Sahabat Adalah Murid-Murid Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Tabi'in Murid-Murid Sahabat Radiyallahu Anhum Dan Tabi'ud-Tabi'in Murid-Murid Tabi'in Radiyallahu Anhum Generasi Generasi terbaik Yang dalam Hadith Disebutkan Khairun Nas Sebaik-baik Manusia Karni Kurunku Yaitu Kurun Kurun Yang dimaksud Disini Adalah Sahabat Kurunku Kurunku Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Para sahabat Radiyallahu Anhum Kemudian Orang-orang Yang sudah Mereka Tabi'in Kemudian Orang-orang Yang sudah Mereka Yaitu Tabi'ud-Tabi'in Kita ingin Belajar Bagaimana Mereka Berdakwah Bagaimana Para sahabat Tabi'in Dan Tabi'ud-Tabi'in Berdakwah Apa Konsepnya Apa Metodologinya Baik Atau Sesuatu Yang Terkait Dengannya Yaitu Keistimewaan Manhaj Assalaf Di dalam Berdakwah Ilallah Baik Kita masuk Dalam Penjelasan Yang pertama Tentang Sumber Manhaj Assalaf Dalam Berdakwah Adalah Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Sahihah Kalau Dikatakan As-Sahihah Berarti Hadith Yang taif Tidak Digunakan Hadith Yang palsu Tidak Digunakan Hadith Yang Tidak Ada Asalnya Tidak Digunakan Karena itu Penting Kita Untuk Memeriksa Terlebih dahulu Atau Mengetahui Terlebih dahulu Sebuah hadith Itu sahih Atau Tidak Benar-benar Itu Sabda Rasulullah Sallallahu Atau Dipalsukan Atau Berbohong Atas Nama Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bahwasannya Beliau Mengatakan Demikian Ternyata Tidak Itu Maksudnya Hadith Yang Sahih Kalau Itu Terkait Dengan Hadith Yang Berupa Sabda Rasulullah Sallallahu Sallam Begitu Pula Yang Terkait Dengan Perbuatan Rasulullah Sallallahu Sallam Kalau Dikatakan Beliau Berbuat Sesuatu Ternyata Palsu Tidak Demikian Habar Yang Benar Maka Itu Namanya Hadith Tidak Sahih Dan Seterusnya Baik Bapak Ibu Rahimani Warahimakumullah Standar Untuk Menilai Sebuah Gerakan Da'wah Itu Benar Atau Tidak Standar Untuk Membenci Seseorang Ataupun Membenci Suatu Kelompok Da'wah Ataupun Mencintainya Bukanlah Organisasi Tertentu Bukanlah Atas Nama Orang Tertentu Yang Tidak Ada Rekomundasinya Dalam Dalil Tetapi Standarnya Dalam Berda'wah Dan Dalam Bangun Cinta Dan Benci Dalam Berda'wah Adalah Al-Quran Al-Quran Dan As-Sunnah 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 Sahihah Di atas Keduanya Kita Membangun Walak Dan Barak Cinta Dan Benci Ada pun Mimpin organisasi dakwahnya. Apa keputusan pengurus pusatnya, pengurus cabangnya, PP dan PC-nya. Walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Dengan pemahaman As-Sahabat R.A. Itu ciri khas kelompok dakwah yang salah. Di antara ciri khas kelompok dakwah yang salah adalah membangun cinta dan bencinya atas nama baju organisasinya. Membangun cinta dan bencinya atas dasar organisasinya. Kalau cocok dengan organisasi saya terlepas sesuai dengan dalil atau tidak dengan pemahaman As-Sahabat R.A. Terlepas sesuai dengan pemahaman As-Sahabat R.A. atau tidak maka apa? Kalau cocok dicintai. Itu teman. Seberjuangan. Kalau tidak cocok maka dikatakan itu adalah lawan. Nah ini salah. Keistimewaan Manhaj As-Sahabat R.A. Al-Sunnah wal-Jamaah Adalah membangun cinta dan benci mereka dalam berdakwah. Membangun gerakan dakwah mereka. Mengapa harus lemah lembut? Mengapa dalam berdakwah perlu bertahap? Mengapa harus mendalukan yang terpenting? Tentang tawhid? Mengapa demikian dan demikian? Maka semuanya kembali kepada Ad-Dalil, Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahiyah dengan pemahaman As-Sahabat R.A. Dengan demikian bagi Ahlu Sunnah wal-Jamaah, bagi As-Sahabat R.A. Namanya organisasi itu boleh-boleh saja. Namanya berkelompok, berjamaah, jamaah Baitul Muhsinin, jamaah pengajian Baitul Muhsinin, jamaah pengajian masjid ini. Boleh-boleh saja seperti itu. Asal. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan pemahaman As-Sahabat R.A. Dan tidak melanggar keduanya. Begitu. Jadi kalau ada organisasi kemudian pemimpin yang mengatakan Ah sementara Ah itu ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan pemahaman As-Sahabat R.A. Maka ciri khas Al-Sunnah wal-Jamaah adalah tidak mengambil pendapat tersebut. Walaupun dari pemimpinnya sendiri. Tapi mengingatkan dengan lemah lembut, dengan bijaksana ini berhentangan. Tidak membangun cinta dan bencinya atas dasar pemimpinnya tadi. Inilah dalil-dalil yang disebutkan dalam kitab ini yang menunjukkan keistimewaan manhad as-salaf dalam berda'wah bahwasannya mereka membangun da'wahnya di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah dengan pemahaman yang benar. Di antaranya adalah wa'ati Allah wal-Rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah berarti berpegang teguh dengan Al-Quran dan Ar-Rasul berarti berpegang teguh dengan As-Sunnah. La'allakum turhamun agar kalian dirahmati. Ini landasannya. Seorang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka dirahmati. Namanya dirahmati itu diberkahi da'wahnya, dijauhkan dan dilindungi dari perkara-perkara yang merusak da'wahnya. Atau yang tidak menyebabkan berbuah da'wahnya dengan buah yang baik dan seterusnya. Itu namanya dirahmati. Kemudian berikutnya langsung yang kedua, pembahasan yang kedua. Karena waktunya cuma jam 2 lebih 5 menitan tadi. Diumumkan demikian. Kurang lebihnya kurang setengah jam lagi. Sementara kita baru masuk pada keistimewaan manja As-Solaf. Belum masuk dalam pasal yang kedua. Ini baru pasal pertama dari bab terakhir. Dari bab ketiga ini. Pasal kedua adalah tujuan syari'i dalam berda'wah sesuai dengan pemahaman As-Solafu's-Soleh. Pembahasan yang kedua adalah tentang bahwasannya merealisasikan manja As-Solafu's-Soleh dalam berda'wah itu adalah diraihnya kemaslahatan dinia dan duniawiah. seseorang kalau benar-benar menerapkan metode asalafu soleh dalam berda'wah maka akan diraih manfaat yang besar baik dunia maupun duniawiah mengapa demikian? karena memang sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih sehingga diberkahi oleh Allah Ta'ala dakwah tersebut baik da'inya akan mendapatkan maslahat maupun mata'unya orang yang dida'wainya pun juga akan mendapatkan keberkahan, maslahat setiap dakwah kalau dibangun atas manhaj asalaf maka pastilah maslahat besar yang didapatkan baik terkait dengan maslahat dinia maupun duniawiah karena memang dakwah itu hakikatnya mengajarkan kebenaran Al-Islam yang hak yang difahami oleh asalafu soleh dan diamalkannya sedangkan dalam Al-Islam itu sendiri sebagai materi dakwah yang dakwakan oleh asalafu soleh itu secara umum dikatakan saya ulangi dikatakan disini yaitu menjaga kebutuhan-kebutuhan pokok dari manusia sehingga pantas kalau berdakwah dengan cara asalafu soleh seseorang akan mendapatkan maslahat diantara maslahat yang besar adalah terjaganya terjaganya apa? terjaganya lima kebutuhan pokok kebutuhan darurat dari manusia Al-Imam Asyatibi Rahimallahu Ta'ala mengatakan tentang lima kebutuhan pokok tadi jika kita ingin mengetahuinya beliau mengatakan dan inti syarih kebutuhan darurat kebutuhan primer kebutuhan pokok manusia itu ada lima dan ini semua bisa terpenuhi jika berdakwah dengan metode asalafu soleh apa itu? yang pertama Hiftuddin penjagaan terhadap agama islam wannafas penjagaan terhadap jiwa seseorang Hiftuddin penjagaan terhadap agama seseorang yang kedua adalah wannafas penjagaan terhadap jiwa seseorang yang ketiga adalah wannasal penjagaan terhadap keturunan dan yang keempat adalah al-mal penjagaan terhadap harta dan yang kelima wal-akl dan penjagaan terhadap akal kata Imam Asyatibi wahadid darurat infukidat lam tajri masolih dunia ala istiqamah kalau kebutuhan-kebutuhan darurat ini tidak terpenuhi maka kemaslahatan dunia tidak berlangsung dengan baik akan rusak intinya bahkan bukan hanya tidak berjalan dengan lurus kemaslahatan duniawi tetapi rusak kacau kalau lima kebutuhan darurat ini tidak terpenuhi dan di akhirat akan tidak mendapatkan keselamatan kenikmatan dan bahkan akan membawa kerugian yang nyata ini pentingnya berdakwah dengan benar menyampaikan ajaran agama islam dengan benar mengamalkan ajaran agama islam untuk dicontoh oleh orang lain dengan benar akan membawa kepada penjagaan penjagaan lima kebutuhan darurat manusia ini pemenuhan lima kebutuhan darurat manusia ini untuk lebih jelasnya mari kita sedikit mengetahui contoh-contohnya kiftuddin ini agar kita semakin cinta dengan ajaran agama islam semakin cinta berdakwah mengajarkan ajaran agama islam dengan benar contoh-contoh berikut ini dari lima kebutuhan penjagaan lima kebutuhan darurat ini membuktikan bahwa seluruh ajaran agama islam ini hakikatnya terbangun atas jelbul masalah menarik manfaat masalahat dan daful ma'lar menolak mudarat tidaklah Allah merintahkan satu perintah pun kecuali isinya masalahat murni 100% atau kalaupun ada mudaratnya bahayanya kerugiannya itu kerugian duniawi dan masalahatnya lebih besar daripada kerugiannya ini berlaku untuk setiap perintah Allah setiap seorang da'i mengajak kepada kebenaran yaitu mengajak untuk melaksanakan perintah Allah pasti isinya perintah Allah yang didakwakan oleh seorang da'i itu isinya kalau bukan kemaslahatan murni 100% gak ada mudaratnya sama sekali ya kalaupun ada mudarat mudarat duniawi itu pun masalahatnya lebih besar daripada mudaratnya maka tetap diperintahkan oleh Allah dengan demikian kita cinta akan ajaran Islam dengan lebih karena setiap yang diperintahkan ini berarti bermanfaat bagi saya kalaupun ada mudaratnya itu duniawi dan lebih kecil daripada masalahat yang saya dapatkan jihad misalnya memerangi orang kafir ketika orang kafir menyerang kita disini misalnya menjajah seperti dulu ketika masa penjajahan maka kita tertuntut ketika itu untuk berjihad dengan jihad yang benar bukan jihad yang mananya diselewengkan oleh sebagian orang di zaman ini maka namanya jihad mungkin ada rumah yang terbakar mungkin ada anggota tubuh yang patah mungkin ada yang terbunuh mungkin ada yang kemudian harta dirampas dan seterusnya itu kemudaratan duniawi namun kemaslahatan yang dihasilkan dari jihad adalah lebih tinggi jauh lebih tinggi jauh lebih besar daripada kemudaratan tadi seperti yang sekarang kita rasakan setelah terusirnya penjajah orang-orang kafir dari negeri kita maka dengan nyaman kita duduk disini menuntut ilmu syarih yang belum tentu kalau seandainya penjajah masih berkuasa disini kita bisa menuntut ilmu belum tentu dengan menuntut ilmu seorang faham akan tawhid jauh dari syirik bisa mengamalkan kewajibannya sebagai amba Allah itu kemaslahan yang jauh lebih besar daripada rumah-rumah yang terbakar atau barang-barang yang rusak para pejuang muslimin yang meninggal dunia nah kemudian setiap larangan yang Allah larang pasti isinya mutorot 100% mutorot murni maksudnya atau kalaupun ada maslahat itu sifatnya duniawi dan lebih kecil daripada mutorotnya lebih kecil daripada bahayanya maka dilarang kalau ini kita fahami maka setiap dilarang oleh Allah maka kita tertarik dengan kuat insyaallah untuk menjauhinya karena ini membahayakan saya kalaupun ada manfaat duniawinya manfaatnya itu lebih kecil daripada bahayanya sehingga pantas tetap dilarang oleh Allah sampai akhir zaman olehkan itu gak ada alasan orang mengatakan minuman-minuman keras untuk penghangat badan ini untuk ini ini untuk itu padahal perkara yang terlarang katailah manfaat yang mereka katakan itu duniawi gak mungkin manfaatnya kembali kepada manfaat dunia dan itu pun lebih kecil manfaat itu daripada apa bahayanya maka dilarang nah kembali kepada penjagaan lima kebutuhan darurat manusia ini yang kalau disimpulkan tadi bahwasannya setiap syariat ini setiap ajaran syariat islam ini maksudnya demikian terbangun atas jalbul masoleh menarik maslahat dan menolak mudarat maka contoh-contoh yang akan saya berikan ini yang akan saya sampaikan tentang penjagaan agama seseorang penjagaan jiwa dan seterusnya ini berpulang pada dasar tadi terbangun atas dasar menarik manfaat dan menolak mudarat tadi misalnya penjagaan agama seseorang seorang kalau dakwah dengan benar masyarakat akan terjaga agamanya mengapa demikian karena seorang daya akan mengajarkan tawhid akan melarang dari kebalikan tawhid yaitu syerik ini penjagaan agama seseorang penjagaan agama masyarakat seorang daya akan mengajarkan bagaimana tata cara sholat lima waktu yang benar dan memperingatkan agar tidak meninggalkan sholat lima waktu maka ini penjagaan agama seseorang penjagaan keimanan masyarakat mengajarkan tentang puasa mengajarkan tentang zakat dan melarang dari meninggalkan kebalikan meninggalkan sholat puasa zakat maka ini syariat setiap ada perintah tentang sholat itu hakikatnya hiftuddin penjagaan agama kita setiap ada syariat tentang perintah untuk bertauhid itu hiftuddin penjagaan iman kita ada pun contoh penjagaan jiwa maka disana dalam syariat islam ada pembolehan untuk memakan berbagai bentuk macam makanan yang halal dalam rangka untuk menjaga jiwa seseorang dalam rangka untuk menjaga jiwa seorang hamba menjaga jiwa kita Allah ta'ala membolehkan meminum sekian banyak minuman yang diharamkan sedikit saja maka ini hiftud nafas hakikatnya penjagaan jiwa dan juga demikian Allah ta'ala melarang seseorang membunuh diri atau membunuh orang lain tanpa alasan yang hak Allah ta'ala berfirman dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian ini dalam rangka hiftun nafas penjagaan jiwa jadi setiap syariat itu pokoknya kembalinya kepada menarik maslahat dan menolak mudorot sehingga kita gak berat mengamalkannya insyaallah berat karena gak faham orang terkadang berat karena gak faham ini menguntungkan dirinya ini menjauhkan dirinya dari marah bahaya mudorot kemudian juga demikian hiftul aql syariat melarang apa yaitu minum-minuman keras karena menutup akal manusia ini hiftul aql penjagaan akal juga demikian hal yang semisal itu yaitu semisal penjagaan akal itu berupa mengambil seluruh sebab yang diperbolehkan untuk berkembangnya akal seseorang dari mulai kecil sampai dewasa maka itu hakikatnya adalah penjagaan akal berikutnya termasuk juga pendidikan tuntutan untuk mengajarkan pendidikan yang baik kepada anak itu termasuk hiftul akal juga hakikatnya kemudian hiftul mal penjagaan harta Allah ta'ala melarang kita dari mencuri melarang kita dari merampok melarang makan harta orang lain tanpa hak tanpa alasan yang hak melarang riba dan seterusnya melarang perdagangan dengan berbagai macam bentuk yang haram ini termasuk penjagaan terhadap harta dan juga Allah ta'ala mensyariatkan berbagai macam bentuk penjagaan harta Allah ta'ala Allah ta'ala membolehkan kita mencari nafkah dengan cara yang halal ini pun dalam rangka untuk hiftul mal kemudian hiftul nasel Allah ta'ala melarang hiftul nasel yaitu menjaga keturunan Allah ta'ala melarang kita dari zina melarang kita dari hal-hal yang mengarah kepada zina gak sampai zina tapi membawa kita untuk sampai kepada zina pintu-pintunya ditutup dalam islam itu dalam rangka untuk menjaga keturunan agar tidak tercampur keturunan itu nasabnya dan seterusnya baik ikhwan fillah bapak-bapak ibu-ibu rahimani warahimakumullah jadi kalau berbicara tentang keindahan islam sungguh sesungguhnya pembicaraan yang sangat panjang lebar yang sangat luas kita benar-benar akan bisa meresapi dengan baik firman Allah pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian benar-benar agama islam ini agama yang sempurna tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah ditunjukkan oleh rasulullah sallallahu wali wasallam tidak ada satu keburukan pun kecuali telah diperingatkan oleh rasulullah sallallahu wali wasallam karena itu rasulullah sallallahu wali wasallam pernah bersabda innaulam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla umatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum sesungguhnya tidak ada satu nabi pun sebelumku kecuali merupakan haknya untuk menunjukkan kepada umatnya suatu kebaikan yang beliau ketahui untuk mereka dan memperingatkan mereka dari suatu keburukan yang beliau ketahui demi kebaikan mereka itulah sifat para nabi alaihi salatu wasallam demikian semangatnya untuk menunjukkan kebaikan sehingga rasulullah sallallahu wali wasallam menunjukkan setiap kebaikan yang dibutuhkan umat ini di dalam ajaran agama islam dan memperingatkan setiap keburukan yang membahayakan umat ini di dalam ajaran agama islam sehingga dakwah yang benar ciri khasnya adalah mengajak kepada keselamatan mengajak kepada keberuntungan mengajak kepada setiap kebaikan yang Allah nilai itu sebagai sebuah kebaikan Allah jadikan itu sebagai sebuah kebaikan dan apa menghindari setiap keburukan yang memang itu merupakan keburukan dalam al-islam itu ciri khas dakwah yang benar ada pun ciri khas dakwah yang salah yang tidak sesuai dengan mana as-salaf as-salah maka mengajak kepada kebinasaan lawan dari keselamatan mengajak dari kekacauan lawan dari ketentraman keluar dari majelis yang ada ketakutan bukan ketentraman hati kegelisahan kenapa misalnya nanti kalau tidak membayar upeti kepada pemimpin jamaah maka akan dibunuh atau keluar dari jamaahnya maka akan dikejar-kejar akan diteror kalau kemudian tidak baik maka akan diancam demikian keluar dari majelis bukan ketenangan yang dia bawa bukan semakin dekat hatinya dengan Allah kegelisahan kegoncangan mengajak untuk memusuhi masyarakat setempatnya tidak mau berbaur dengan masyarakat setempatnya lihat itu ciri khas teroris bagaimana tidak berbaur dengan masyarakat tertutup masyarakat tidak merasakan kebaikan ini ciri khas dakwah yang salah dakwah salaf salat tadi diantara ciri khasnya adalah hiftuddin hiftunnafas hiftunnasel menjaga lima kebutuhan darurat masyarakat membawa kebaikan menjauhkan masyarakat dari setiap keburukan nah itu membawa ketenteraman kemudian bapak-bapak ibu-ibu rahimani warahmatullahi pembahasan yang ketiga yaitu manhaj as-salaf zahir mansur ila yaumil qiyamah bahwasannya metode as-salaf itu keistimewaannya kalau anda dalam berda'wah mengajak anak istri anda atau mengajak suami anda kepada kebaikan mengajak masyarakat anda mengajak tetangga saudara bapak ibu anda kepada kebaikan dengan metode as-salafu soleh maka kata ilah anda akan ditolong ilah yawmil qiyamah sampai dekat hari kiamat juga demikian anda akan jaya anda akan menang anda akan sukses ini keistimewaan dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam surat gofir ayat 51 sesungguhnya kami benar-benar akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari yakumul asyhad yaitu hari kiamat hari akhir ini janji dari Allah ta'ala janji bagi orang yang beriman disamping sebelumnya disebutkan janji bagi para rasulnya alimus alimus salatu wassalam janji bagi orang-orang yang beriman untuk ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keimanan yang baik adalah keimanan yang dibangun atas al-qur'an dan as-sunnah yang sahihah dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman as-salafu salih pemahaman yang diridui oleh Allah ta'ala karena dalilnya jelas dan pengamalannya kemudian dalil yang berikutnya adalah sabda rasulullah salallahu alaihi wassalam dalam sebuah hadith yaitu la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi-amrillah la yadurruhum man khadalahum au khalafahum hatta ya'ti amrullah wahum zahiruna ala an-nas dalam sebuah hadith yang di sebuah hadith yang diberitakan oleh al-bukhari dan al-imam muslim dan juga demikian dalil sabda rasulullah salallahu alaihi wassalam la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq man surah hatta ya'ti amrullah senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka tetap di atas kebenaran lagi ditolong sampai datang ketentuan Allah kemudian juga seperti ini hadith yang sahih yang dikeluarkan oleh maja dan juga demikian dalil yang yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya asaluf soleh adalah orang-orang yang ditolong dan orang-orang yang jaya di tengah-tengah masyarakatnya karena mereka berbekang dengan sunnah yaitu dengan al-quran dan al-hadith yang sahih yang sahih dan dengan pemahaman yang benar dengan pemahaman yang benar baik bapak-bapak ibu-ibu rahimani warahmat umumullah jaminan dari Allah ta'ala ini bahwasannya orang kalau berpegang teguh dengan al-quran dan sunnah yang sahih itulah kelompok yang ditolong atau dalam bahasa Arabnya at-ta'if al-mansurah kelompok yang ditolong at-ta'if al-mansurah itu sama dengan al-firqah najiyah kelompok yang selamat sama juga dengan al-jamaah yang disebut dalam al-hadith dan hakikatnya sama juga dengan istilah al-sunnah wal-jamaah mereka sama berbeda-beda istilah tapi intinya sama yaitu berpegang teguh dengan al-quran dan as-sunnah yang sahih dengan pemahaman yang benar tidak cukup hanya membawakan dalil dari al-quran dan as-sunnah namun perlu pemahaman yang benar pemahaman as-salafu soleh itulah orang-orang yang mendapatkan janji-janji tadi diantaranya janji itu adalah ditolong maksud ditolong itu ada dua yang pertama yaitu ditolong dengan cara ditinggikan derajatnya dihadapan orang yang mendustakan mereka kalau kita berdakwah dengan cara yang benar bermana as-salaf maka kita akan ditolong oleh Allah dengan ditinggikan derajat kita dihadapan orang-orang yang mendustakan kita kemudian dijadikan kita menang dihadapan mereka dan juga demikian mereka orang-orang yang musuhi dakwah yang hak akan dillah akan hina itu makna pertolongan jenis pertama inilah yang didapatkan oleh Nabi Dawud Nabi Sulaiman Nabi Muhammad alimussalatu wassalam Nabi Muhammad alimussalatu wassalam atau bentuk yang kedua adalah apa dengan bentuk bahwasannya Allah menolong orang-orang yang berada diatas al-haq dengan manat as-salaf as-salaf ketika mendapatkan perlakuan yang buruk dari musuh-musuh dakwahnya orang-orang yang menghalangi dari menyampaikan dakwah yang hak Allah akan memperlakukan pada musuh-musuh dakwah tadi dengan membalas perbuatan mereka itulah bertolongan macam yang kedua dengan cara membinasakan mereka atau dengan cara menyiksa mereka menghukum mereka di dunia maka inilah yang didapatkan oleh yaitu pertolongan yang didapatkan oleh Nabi Nuh alaih salam ketika menghadapi kaumnya dan juga demikian bapak-bapak ibu-ibu rahimani warahimakumullah bahwasannya pertolongan yang dijanjikan kemenangan dan kejayaan yang dijanjikan itu haruslah terpenuhi dua hal yaitu yang pertama adalah terpenuhi syarat-syaratnya dan yang kedua adalah hilang penghalang-penghalangnya jadi setiap janji dari Allah tidak hanya janji masalah ini janji-janji yang lainnya itu baru terrealisir janji tersebut kalau terpenuhi syaratnya dan hilang penghalang yang menyebabkan seseorang mendapatkan janji tadi berkaitan dengan janji tadi apa yang perlu terpenuhi pada diri seorang adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadith ma'ana alaihi washabi rasulullah salallahu alaihi wasalam ketika ditanya tentang 73 golongan yang semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan beliau salallahu alaihi wasalam menjawab ma'ana alaihi washabi siapakah yang selamat itu yaitu orang yang berpegang teguh dengan apa yang saya dan sahabat-sahabatku pegang lihat bagaimana rasulullah salallahu alaihi wasalam menyatakan kelompok yang selamat dari sinilah dari hadith inilah ulama menjelaskan tentang istilah alfirqah najiyah kelompok yang selamat karena dalam hadith ini disebutkan 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan saja yaitu siapa yaitu diberikan diberitahu oleh rasulullah salallahu alaihi wasalam bukan yang sesuai dengan organisasi itu yang berbaju organisasi ini yang mengikuti pak ini dan pak itu dari umat rasulullah salallahu alaihi wasalam yang tidak ada rekomendasinya dalam dalil bukan tetapi beliau memberikan sebuah metode prinsip sehingga seorang bisa tahu oh ini orang yang benar oh ini organisasi dakwah yang benar oh ini yang salah apa itu ma'ana alaihi washabi sesuatu yang saya dan sahabat sahabatku diatasnya maksudnya golongan yang berpegang teguh dengan manhad yang dipegang teguh oleh rasulullah salallahu alaihi wasalam karena saya yang dimaksud dalam hadit ini adalah rasulullah salallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam dan dipegang teguh pula oleh sahabat-sahabatku coba kalau kita berpikir sejenak sebetulnya cukup saja rasulullah salallahu alaihi wasalam mengatakan sesuatu yang saya pegang teguh tanpa menambahkan kata sahabatku para sahabatku namun sesungguhnya karena namanya memahami ajaran rasulullah salallahu alaihi wasalam ada pemahaman yang salah dan ada pemahaman yang benar maka kita butuh diberitahu standarisasi pemahaman dan pengamalan ajaran rasulullah salallahu alaihi wasalam seperti dalam hadith yang lain alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair roshidhin al mahdiyin pegang teguhlah sunnahku sesungguhnya cukup itu saja cukup sesungguhnya tetapi karena namanya pemahaman orang terhadap sunnah rasulullah salallahu alaihi wasalam dan pengamalannya ada yang salah ada yang benar maka butuh standarisasi ini loh yang sudah sukses menerapkan ajaran agama islam yang benar siapa al-kulafah al-rasidun al-mahdiyin barisan pertama dari para sahabat radiyallahu w'anhum wakar umar dan seterusnya maka berarti dalam wahyu Allah pemahaman dan pengamalan para sahabat radiyallahu anhum sudah direkomendasi barang siapa yang tidak sesuai dengannya berantangan dengannya maka dia diatas kesalahan mau itu manusia orang berorang mau itu organisasi atau kelompok atau jamaah baik itu dalam masalah sholat baik itu dalam masalah puasa maupun dalam masalah cara berda'wah maka yang menentang dan menyelisihi metodologi mereka maka itulah kelompok yang salah orang yang salah yang masuk dalam ancaman firman Allah ta'ala dalam surat an-nisa ayat 115 dan barang siapa yang menentang al-rasul setelah mendapat setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain al-mu'minin ulama menafsirkan apa sahabat kalau kita tanya ketika ayat ini turun sudah tentu sahabat masuk dalam barisan orang-orang yang ber iman Allah ancam orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang mu'min para sahabat apa kami biarkan dia tenggelam dalam kesesatannya dan kami masukkan dia dalam jahannam dan jahannam ini seburuk-buruk tempat kembali berarti harus memakai metodologi as-salafus-salaih dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama islam karena inilah yang direkomendasi oleh Allah dalam Al-Quran ayat tadi dan dalam Al-Hadith kemudian yang terakhir tentang bab yang terakhir saya ringkas saja bab yang terakhir ini tentang Al-Ahdaf As-Syari'i Yalidda'awah Al-Fahmi Salaf tentang tujuan Syari'i dalam berda'wah menurut pemahaman As-Sala'fu Soleh apa tujuan kita berda'wah agar kita tidak salah faham dan agar kita tidak bermales-malesan belajar bab ini faedahnya agar kita tidak salah faham dalam memahami tujuan berda'wah dan agar kita tidak malas-malasan bahkan meninggalkan berda'wah karena terkadang orang kalau melihat istrinya diduga kuat kalau diberitahu masalah ini diajak berjilbab misalnya tidak mau ya sudah tidak usah saya beritahu sekalian paling kalau saya beritahu ngeyel misalnya akhirnya dia tinggalkan dakwah oh ini orang yang tidak faham tujuan berda'wah bisa jadi kemungkinannya itu atau melihat seorang da'i melihat masyarakatnya ini masyarakat yang sudah berkali-kali diberitahu tidak nurut-nurut ini tidak usah disenggarkan pengajian di situ padahal masih memungkinkan dengan usaha yang lain mendakwahi mereka orang ini bisa jadi tidak faham akan tujuan berda'wah maka penting memahami tujuan berda'wah asal fussalam memandang da'wah itu seperti apa untuk apa mereka berda'wah dua perkara yang dibahas disini tujuan yang yang pertama keluar dari tanggung jawab ataupun tugas menegakkan hujah yaitu menegakkan bukti bahwa telah berda'wah alal mad'u kepada objek da'wah kepada orang-orang yang didakwahi sehingga orang-orang yang didakwahi besok dihadapan Allah tidak bisa beralasan lagi ini buktinya dari catatan amal soleh da'i itu di masyarakatmu sudah ada da'i yang datang di masyarakatmu namanya Fulan Ibn Fulan telah menyampaikan ini dan itu sementara engkau tutup mata tutup telinga sudah bisa dia dihadapan Allah beralasan karena secara logika demikian kita katakan kepada dia bahwasannya atau mungkin bahasa tadi kalimat tadi saya ganti dengan kalimat bukti bahwasannya ketika dia dihadapan Allah tidak bisa beralasan saya belum tahu kebenaran ya Allah tidak bisa beralasan seperti itu karena sudah terbukti bahwasannya sewaktu dunia ada Fulan dan Fulan atau bin Fulan seorang da'i yang telah menyampaikan kebenaran tentang apa yang sedang engkau katakan tadi sehingga engkau tidak ada alasan meninggalkan kewajibanmu sebagai hamba Allah karena da'i tersebut telah memperingatkan dari meninggalkan kewajiban tersebut dan telah mengajarkan bagaimana tata cara melaksanakan kewajiban tersebut baik ada pun tujuan yang kedua adalah roja'idah yaitu yaitu mengharap orang yang didakwai itu bisa mendapatkan petunjuk kembali kepada kebenaran jika dia tadinya keluar dari kebenaran kembali sadar untuk diatas al-hak ketika sebelumnya dia sesat itu tujuan yang kedua agar orang yang didakwai itu mendapatkan petunjuk kalau seandainya tujuan yang kedua ini tidak didapatkan ingat dakwah tujuannya tidak hanya satu tujuan pertama adalah kita tegakkan di masyarakat ini di daerah itu bukti hujah bahwasannya saya sebagai seorang da'i telah berdakwah sehingga terlepas tanggung jawab saya sebagai da'i dan dia mereka tidak punya bukti dihadapan Allah bahwasannya belum didakwai kemudian hal ini hal ini pula yang menyebabkan seorang untuk semangat berdakwah sehingga tetap terus berdakwah walaupun yang didakwai itu tidak mendengarkan apa yang dia sampaikan sedangkan masih memungkinkan dia melakukan cara-cara yang lain masih ada peluang sungguhnya untuk mendakwai kalau bukan orang itu ya anak keturunannya kalau bukan anak keturunannya yang akan mendengarkan dakwah saya semoga dengan tulisan ini ketika saya sudah meninggal dunia ketika seorang da'i tersebut sudah meninggal dunia nanti pada anak keturunan ketiga atau keempat atau ketujuh anak keturunan ketujuh akan didengar dakwah saya akan dilaksanakan jadi seorang da'i memiliki pandangan yang jauh jangan memandang namanya dakwah itu da'urah sekarang pasti orang pada nurut sekarang melaksanakan kebenaran yang saya sampaikan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah kalau enggak ya sudah ini yang pertama dan terakhir saya menyampaikan kebenaran di daerah ini wassalam tidak demikian tidak demikian namanya berdakwah itu bisa jadi sampai Anda meninggal dunia wahai para da'i karena setiap kita sungguhnya bisa menjadi para da'i sampai Anda meninggal dunia tidak dengar kapan didengarnya ketika sudah orang itu yang didakwai itu meninggal dunia Anda pun juga sudah meninggal dunia dalilnya dari tujuan yang pertama adalah firman Allah Ta'ala li'allah yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'dar rusul yaitu surat an-nisa ayat 165 agar supaya agar tidak ada bagi manusia hujjah alasan untuk membantah untuk membantah di hadapan Allah ba'dar rusul sesudah diutusnya para rusul alimu salatu wassalam jadi pengutusan para rusul alimu salatu wassalam hakikatnya iqamatul hujjah untuk menenggakkan hujjah alasan bukti bahwasannya para rusul alimu salatu wassalam para rusul alimu salatu wassalam sudah berda'wah sudah menyampaikan kebenaran sudah menaikan amanah dengan sempurna kalau ada yang menyimpang dari umatnya maka itu sudah terlepas dari tanggung jawab para rusul alimu salatu wassalam dan ingat tujuan kita ingat tugas kita hanya menyampaikan kebenaran tapi tidak bisa memaksa hati orang yang kita dakwai untuk pasti menerima kebenaran tidak bisa karena hidayah yang bisa kita sampaikan adalah hidayah tul irsyad ilmu yang bermanfaat berupa pengajaran ilmu yang bermanfaat itu saja yang bisa kita sampaikan mengajak orang itu saja yang bisa kita sampaikan mengajak orang kepada kebenaran adapun selebihnya hasilnya dia menerima kebenaran beriman beramal soleh kita tidak bisa paksakan kita tidak bisa memberi hidayah atau fiqh yaitu hidayah supaya orang itu mengamalkan ilmu yang dia dengar dari ilmu tentang kebenaran dan supaya orang itu beriman dan beramal soleh itu tidak bisa adapun supaya orang faham akan tata cara sholat nah itu kita bisa sebagai manusia maksudnya bisa bagaimana cara bertauhid nah itu bisa tapi apakah dia nantinya akan bertauhid apakah orang yang kita dawai akan sholat nah itu bukan urusan kita bukan urusan kita dengan demikian seorang jadi ringan seorang da'i jadi ringan pikirannya dia tidak terbebani dengan sesuatu yang memang di luar kemampuannya bukankah Allah Ta'ala di dalam di dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu surat An-Nur ayat 54 telah berfirman intinya bukankah bagi para bukankah bagi ar-rasul hanya sebatas menyampaikan dengan jelas sudah itulah tugas ar-rasul al-salatu tidak lebih dari itu sampai kemudian memberi hidayah atau fiqh tidak bisa Rasulullah s.a.w. tidak bisa memberikan hidayah atau fiqh hatta kepada pamannya Abu Talib pamannya sendiri yaitu paman sendiri paman beliau sendiri yaitu Abu Talib tetapi kalau memahamkan bisa baik kemudian tujuan yang kedua adalah mengharap hidayah dari orang indakwai karena tujuan dakwah itu seperti ini maka adab bagi seorang dai adalah menjadi orang terdepan yang paling kasih sayang terhadap masyarakatnya dan menjadi orang yang paling cepat sedih kalau masyarakatnya itu tidak faham tentang ajaran agama Islam atau meninggalkan kewajiban mereka sebagai hamba Allah itu ciri khas dai yang benar bukan ciri khas seperti ciri khas dai yang buruk sangat senang kalau masyarakat ketakutan teror sangat senang kalau masyarakat itu nampak kekacauan di tengah-tengah masyarakat saling membenci saling bermusuhan tidak demikian ciri khas orang dai yang benar perhatikan bagaimana Rasulullah salatullah beliau sampai kepada orang kafir pun sangat kasih sayang ingin orang itu agar tidak masuk ke dalam neraka kekal selamanya di neraka beliau tawarkan Islam kepada orang tadi ini termasuk ini merupakan sebesar-besar kebaikan ketika seorang bisa masuk Islam dan mati di atas ajaran agama Islam begitu maksud saya ini adalah sebesar-besar kebaikan kalau orang indakwa Rasulullah salallahu salam masuk Islam dan kemudian apa kemudian meninggal di atas ajaran agama Islam sebuah kisah yang sangat bagus diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Janaiz beliau menyebutkan bahwasannya dalam kisah tersebut suatu saat Rasulullah salallahu salam mengunjungi anak kecil tapi agamanya Yahudi lihat jadi dakwah itu bukan sebatas kepada orang muslim tapi juga kepada orang yang non-muslim karena kesayangan Rasulullah salallahu alaihi wasallam kepada manusia ini sangatlah besar tidak ingin manusia hatta orang kafir celaka caranya ditawarkan Islam ketika beliau mendapatkan mengunjungi maksudnya anak kecil yang beragama Yahudi ini beliau mengatakan atau beliau bersabda aslim masuklah engkau ke dalam ajaran agama Islam masuklah engkau ke dalam agama Islam aslim satu kali beliau ucapkan ini fanadhral yahud fanadhral yahudi ila abihi kemudian anak kecil itu di sebelahnya ada di dekatnya ada bapaknya anak kecil itu gak langsung menjawab tapi memandang terlebih dahulu kepada bapaknya kemudian kata bapaknya ati abel qasim tak ati abel qasim maksudnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mashaAllah bapaknya me merintahkan untuk masuk Islam maka kemudian fa'aslamah anak kecil pun itu masuk ke dalam agama Islam fakharajan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wawwa yakul galimah azimah dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beranjak dan beliau mengucapkan satu ucapan yang sangat agung yang menunjukkan semangatnya beliau sebagai seorang da'i dalam tercapainya tujuan dakwah yang kedua ini yaitu agar manusia mendapatkan petunjuk beliau mengatakan bagaimana alhamdulillah alladhi angkodahu minan nar segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan anak kecil ini dari neraka masyaAllah itu semangatnya seorang da'i saya gak ingin istri dan anak saya masuk ke dalam neraka saya beritahu bagaimana bertauhid saya beritahu bagaimana tata cara sholat kalau saya gak bisa gak mampu gak tahu ilmunya saya bawa ke majelis taklim itu kewajiban seorang kepala rumah tangga di dalam mendidik yang menjadi bawahannya kalau memang gak mampu gak punya ilmu belikan majalah sunnah kalau gak mampu belikan ajak ke majelis taklim mendengarkan ceramah sudah gak mampu mengajarkan istrinya gak boleh pergi ke majelis taklim nah ini repot yang seperti ini pertanggung jawabannya besar dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala atau demikian juga orang tua janganlah menghalangi anak-anaknya untuk pergi mendengarkan apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah salallahu alaihi wasalam sabdakan apa yang Rasulullah salallahu alaihi wasalam sabdakan kemudian terakhir tadi ada pesan dari Sata Vivi kalau sudah menyelesaikan babnya bab penutup yang merupakan ringkasan dari semua bab dari awal sampai akhir untuk dibacakan karena waktunya sudah sedikit saya bacakan beberapa saja dari kesimpulan kesimpulan dalam judul Al-Khatimah penutup tata lakhas Al-Khatimah fi mayali dapat diringkas penutup sebagai penutup apa isi buku ini sebagai berikut yaitu Annal murad bis salafhum man sabag bihadad din minas sahabah watabi'in bahwa maksud dari as-salafu soleh mereka ini adalah orang yang telah mendalui kita beriman dari para sahabat para tabi'in dan tentunya tabi'u tabi'in maka seseorang ketika dikatakan telah mengikuti as-salafu soleh dalam beragama islam ingat kata-kata dalam beragama islam artinya dalam kata-kata dalam beragama islam artinya menhaj as-salaf artinya pula atau sama dengan pula yaitu cara memahami al-islam dan cara mengamalkannya perlu distandarisasi yang sudah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya s.a.w. yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'ut dan tabi'ut tabi'in pemahaman dan pengamalan mereka an-ass-salafu radiyallahu anhum aw-sawfan kathirah wa-nu'utan jalilah bahwasannya as-salafu soleh radiyallahu anhum ini memiliki sifat-sifat mulia yang banyak yang semuanya kembali kepada yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah s.a.w. Al-Quran dan Al-Hadith yang sahih yang ini membedakan dari Ahlul Bid'ah orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah s.a.w. yang ketiga bahwa syiar ciri khas dari Ahlul Bid'ah dari Ahlul Bid'ah yaitu Ahlul Bid'ah adalah meninggalkan mengikuti as-salafu soleh bahkan membenci mereka seperti kelompok yang menamakan dirinya syiah mencelah sahabat mencelah Aisyah radiyallahu anha ingat ini suatu hal yang sangat keji tahukah anda bapak-bapak ibu-ibu kalau sampai sahabat itu dicelah maka masyarakat yang mendengarnya dan awam tidak faham tentang keutamaan sahabat keutamaan maka bisa jadi ikut membenci para sahabat tadi ketika syiah misalnya mencelah Aisyah radiyallahu anha maka orang-orang awam akan ikut membenci kalau sampai Aisyah radiyallahu anha istri Rasulullah salallahu walaikum dibenci oleh sebuah masyarakat padahal mereka menamakan dirinya masyarakat muslim maka sekian banyak riwayat hadith dari jalur umul mu'minin Aisyah radiyallahu anha akan apa ditolak karena sudah benci kalau benci kepada seseorang mau ngomong apa saja mau bicara apa saja akan tidak didengar bisa jadi dibenci nah ini parahnya syiah perbuatannya demikian kejinya melarikan orang dari ajaran agama islam jadi itu kalau membenci sahabat mengajak ada jamaah yang hari rayanya diiringi dengan ritual mencelah wakar asidid seperti hari rayanya syiah kemudian mencelah umar mulkatab mencelah Aisyah dan seterusnya maka itu ibaratnya sama dengan aktivitas mereka itu sama dengan mengatakan mari masyarakat tolak itu sekian ratus hadith karena yang meriwayatkan mereka-mereka ini para sahabat dari Umar bin Khattab Rasulullah bersabda dari Aisyah dari sahabat ini dan itu nah ini satu hal yang sangat kecil dari sini sudah terdengar adhan ya sementara adhan dulu nanti insyaallah kita lanjutkan setelah adhan silahkan adhan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'ihsanin ila yawmiddin amma ba'at ada umman sedikit ini untuk kelanjutan dari kesimpulan akan di kopikan terjemahan dari kesimpulan ini nanti bisa didapatkan gratis waktu kajian kiam pada hari ahad tanggal berapa hari ahad tanggal islaminya tanggal hijriyahnya tanggal berapa tanggal lima hijriyah eh lima apa muharram hari ahad 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 malam ini malam ya bukan pagi oh ahad malam ini ahad malam sudah senen berarti 6 berarti ya tanggal 8 atau tanggal 18 Oktober 2015 dari maghrib sampai selesai kemudian berikutnya adalah ada kuis ini bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan ini yaitu yang pertama sebutkan salah satu dari tujuan dakwah silahkan satu saja satu saja terlepasnya dari tanggung jawab itu Ahsan Barakallahu Kemudian salah satu tujuan dakwah yang satunya Ya Barakallahu Masya Allah Ya Putri Ya untuk pertanyaan bagi Jamaah Putri Apa keistimewaan Apa keistimewaan berdakwah dengan manhaj as-salaf satu saja Berdakwah dengan manhaj as-salaf Masih diskusi dulu Baik Ya Kembali kepada Bapak Bapak Ini untuk Bapak Bapak ada yang bisa menjawab Mendapat pertolongan dari Allah Mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala Ahsanti Barakallahu Fik Ya Khusus dua ini akan saya berikan bagi satu peserta Jamaah Abdawrah terjauh tempatnya Paling jauh Imogiri Demak Ada yang Imogiri Jakarta Masya Allah Kemudian yang ini untuk peserta Paling sepuh Paling sepuh Usianya Paling sepuh Tidak ada yang lebih sepuh darinya 64 Berapa Pak? 66 72 73 Masya Allah Ada lagi Angka masih di atas 73 Masih ada yang di atas lagi 72 78 78 Masya Allah Sebetulnya Pak Parno 78 Namun boleh ditawar Maksudnya Hadiahnya yang boleh ditawar Karena sudah terbiasa Mendapatkan hadiah Diberikan kepada Adik umurnya Barakallahu Sampai disitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad Wa akhiru da'wana Anilhamdulillah Yirabbillah Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa